. Seorang remaja menjadi korban pemukulan yang diduga oleh beberapa oknum anggota polisi, di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Senin, 17 Juli 2023, sekitar pukul 3.30 WIB, dari video yang beredar dengan durasi 49 detik tersebut, terlihat korban, yaa, 29, yang seorang diri, didatangi oleh dua pria yang mengaku anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi. Tidak lama kemudian, korban didorong dan langsung dipukul oleh salah satu pelaku, menurut keterangan korban, yang tinggal di Desa Sukaresmi, kecamatan Cikarang Selatan, dirinya juga sempat diborgol dan diintimidasi oleh para pelaku. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian dahi. Awalnya saya sama anaknya, BP, saling sindir di WhatsApp. Soal perempuan, lalu janji ketemuan, yang datang malah bapaknya yang polisi sama anak buahnya ujar korban. Korban juga kaget. Setelah melihat video dirinya yang dianiaya, beredar di WhatsApp dan dibagikan ke dirinya, yang merekam saya kemungkinan anaknya yang di dalam mobil tambahnya, korban dan anak pelaku awalnya kawan di sebuah komunitas. Setelah berselisih paham di WhatsApp, kemudian janji ketemuan, dan yang datang malah orang tuanya dengan beberapa anggota kepolisian. Akibat dari kejadian tersebut, korban sudah melaporkan kasusnya ke Propamabes Polri. Terima kasih telah menonton!